Halo Sobat, selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai sebuah perjalanan menakjubkan menyusuri alam semesta yang luas dan penuh misteri. Pernahkah kalian bertanya-tanya, seberapa jauhkah ujung semesta? Atau apakah ada batas di luar sana? Di video ini kita akan menyelami sejarah penemuan alam semesta, memahami konsep dan ukuran kosmos, dan membahas berbagai teori ilmiah yang ada. Kita akan belajar dengan bahasa yang sederhana, sehingga siapapun bisa ikut memahami betapa menakjubkannya alam semesta ini. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak kalian untuk membuka pikiran dan imajinasi, karena ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa apa yang kita lihat hanyalah sepotong kecil dari keseluruhan yang mungkin ada di luar sana. Yuk, kita mulai petualangan ini bersama. Sejak zaman dahulu, manusia telah memandang langit dengan kekaguman dan rasa ingin tahu. Di zaman peradaban kuno seperti Babylonia, Mesir, dan Yunani, langit dianggap sebagai ranah para dewa. Namun seiring berjalannya waktu, para pemikir mulai mengamati dengan seksama dan mencatat pergerakan bintang serta planet. Pada abad ke-16, tokoh seperti Galileo Galilei dan Nikolaus Copernicus mulai menggoyahkan pandangan geosentris di mana bumi dianggap pusat alam semesta dengan memperkenalkan konsep heliosentris yang menempatkan matahari sebagai pusat tata surya. Penemuan-penemuan inilah yang membuka jalan menuju pemahaman ilmiah tentang alam semesta. Langkah besar berikutnya terjadi pada awal abad ke-20 ketika Edwin Hubble mengamati bahwa galaksi-galaksi jauh ternyata bergerak menjauh dari kita. Penemuan ini mengisyaratkan bahwa alam semesta sedang mengembang yang kemudian dikenal sebagai hukum ekspansi alam semesta. Fakta ini didukung oleh pengamatan menggunakan teleskop canggih dan menjadi landasan penting dalam kosmologi modern. Pengamatan Hubble telah mengubah paradigma kita tentang alam semesta menunjukkan bahwa ruang itu sendiri sedang mengembang. Kisah perjalanan dari mitos ke fakta ilmiah menunjukkan betapa luar biasanya kemampuan manusia dalam memahami alam semesta melalui pengamatan, eksperimen, dan penalaran logis. Hal ini juga menegaskan bahwa setiap penemuan ilmiah dibangun di atas dasar pemikiran kritis dan bukti empiris. Sebelum kita membahas tentang ujung alam semesta, penting untuk memahami apa itu alam semesta secara keseluruhan. Alam semesta mencakup segala sesuatu yang ada. Bintang, planet, gas, debu, dan bahkan ruang serta waktu itu sendiri. Mari kita pecah menjadi beberapa komponen utama. Pertama, bintang dan planet. Bintang adalah bola raksasa gas yang menghasilkan cahaya dan panas melalui reaksi nuklir. Planet adalah benda langit yang mengorbit bintang. Contohnya, bumi kita mengorbit matahari. Kedua, galaksi. Galaksi adalah kumpulan besar bintang, gas, dan debu yang terikat oleh gravitasi. Misalnya, galaksi Bima sakti adalah rumah bagi ratusan miliar bintang, termasuk matahari kita. Ketiga, gugus galaksi dan superkluster. Galaksi tidak berdiri sendiri. Mereka berkumpul membentuk gugus galaksi yang kemudian bisa bergabung menjadi superkluster. Struktur-struktur besar inilah yang menunjukkan betapa kompleks dan luasnya jaringan alam semesta. Setiap komponen tersebut dipelajari secara mendalam oleh para ilmuwan melalui berbagai metode pengamatan dan analisis data. Data yang diperoleh melalui teleskop dan misi luar angkasa, seperti yang dilakukan oleh NASA dan ESA, European Space Agency, memberikan gambaran yang jelas tentang struktur alam semesta secara keseluruhan. Studi tentang galaksi dan gugus galaksi membuka wawasan tentang bagaimana materi tersebar dan berinteraksi dalam ruang yang sangat luas. Sekarang, mari kita bicara tentang ukuran. Ketika kita berbicara tentang jarak di alam semesta, kita tidak menggunakan satuan kilometer seperti di bumi. Para ilmuwan menggunakan satuan tahun cahaya, yaitu jarak yang ditempuh cahaya dalam satu tahun, sekitar 9,46 triliun kilometer. Sebagai perbandingan, cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi. Namun, untuk galaksi terdekat seperti Andromeda, cahaya membutuhkan waktu sekitar 2,5 juta tahun untuk sampai ke sini. Bayangkan betapa jauhnya itu. Ukuran alam semesta yang dapat kita amati, observable universe, diperkirakan memiliki diameter sekitar 93 miliar tahun cahaya. Angka ini mencengangkan karena, walaupun alam semesta terus mengembang, kita hanya bisa melihat bagian yang cahaya darinya telah sempat mencapai bumi sejak awal alam semesta. Pengukuran jarak dengan menggunakan tahun cahaya memungkinkan kita memahami skala alam semesta dengan lebih realistis dan mengungkap betapa kecilnya planet kita dalam konteks kosmik. Teknik pengukuran ini didukung oleh observasi spektroskopi dan perhitungan matematis berdasarkan teori relatifitas umum yang dikembangkan oleh Einstein. Semua fakta tersebut memberikan dasar kuat dalam menentukan jarak dan ukuran objek-objek langit. Pertanyaan utama yang sering muncul, apakah alam semesta memiliki ujung atau batas? Di sini, penting untuk membedakan antara batas fisik dan horizon pengamatan. Menurut teori-teori modern, alam semesta bisa jadi tidak memiliki ujung yang nyata. Yang kita maksud dengan ujung adalah batas di mana kita tidak bisa lagi melihat apapun karena cahaya belum sempat mencapai kita. Ini disebut horizon kosmik. Bukan berarti di luar horizon tersebut tidak ada apa-apa, melainkan keterbatasan kita dalam mengamati. Ada dua pandangan utama terkait alam semesta. Pertama, alam semesta terbatas, tapi tanpa batas fisik. Konsep ini menyatakan bahwa alam semesta mungkin berbentuk melengkung. Bayangkan permukaan bola. Jika kamu berjalan terus, kamu akan kembali ke titik awal meski tidak menemukan tepi yang jelas. Kedua, alam semesta tak terbatas. Dalam pandangan ini, alam semesta terus berlanjut tanpa ujung yang nyata. Meskipun pengamatan kita terbatas, struktur alam semesta bisa jadi terus berlanjut selamanya. Teori inflasi kosmik yang menyatakan bahwa alam semesta mengalami ekspansi sangat cepat sesaat setelah Big Bang memberikan dasar untuk memahami bahwa ruang bisa sangat luas sehingga batas pengamatan kita hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan yang mungkin ada. Penjelasan mengenai horizon kosmik membantu kita memahami bahwa ujung yang kita bicarakan adalah keterbatasan pengamatan, bukan akhir dari segala sesuatu. Fakta-fakta ini didukung oleh model matematika dan simulasi komputer yang dilakukan oleh komunitas ilmiah internasional sehingga memberikan dasar yang kuat bagi pemahaman kita tentang batas alam semesta. Bagaimana para ilmuwan dapat melihat jauh ke dalam alam semesta? Jawabannya terletak pada kemajuan teknologi pengamatan. Instrumen seperti Teleskop Hubble telah memberikan gambaran menakjubkan tentang galaksi, nebula, dan objek-objek langit lainnya selama lebih dari tiga dekade. Gambar-gambar yang dihasilkan menunjukkan cahaya yang menempuh jutaan, bahkan miliaran tahun untuk sampai ke mata kita. Kini, hadir Teleskop James Webb yang memiliki kemampuan lebih tinggi untuk mengintip ke masa lalu alam semesta, memberikan bukti visual dan data kuantitatif yang mendukung teori-teori kosmologis modern. Teknologi canggih ini sangat penting karena dengan bantuan spektroskopi, para ilmuwan dapat menganalisis komposisi, kecepatan, dan jarak objek-objek langit, sekaligus mengonfirmasi bahwa alam semesta sedang mengembang. Penggunaan teknologi canggih, seperti Teleskop Hubble dan James Webb, merupakan kunci untuk membuka tabir rahasia alam semesta yang luas. Dari perjalanan sejarah penemuan hingga kemajuan teknologi pengamatan, kita telah mempelajari bahwa alam semesta adalah tempat yang luar biasa luas dan dinamis. Sejauh manakah ujung alam semesta? Menurut pemahaman ilmiah saat ini, ujung alam semesta lebih merupakan batasan pengamatan daripada batas fisik yang sesungguhnya. Hal ini didukung oleh fakta bahwa pengamatan Edwin Hubble, penggunaan Satuan Tahun Cahaya, serta teori relatifitas umum Einstein, dan teori inflasi kosmik telah memberikan dasar matematis yang kuat bagi pemahaman kita tentang kosmos. Teknologi seperti Teleskop Hubble dan James Webb tidak hanya memperluas cakra wala pengetahuan kita, tetapi juga merevolusi cara kita mengamati alam semesta, memberikan bukti visual yang mendalam tentang evolusi dan struktur kosmik. Semua penemuan ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita merasa kecil dalam skala kosmos, kita memiliki kapasitas untuk memahami dan mengungkap misteri yang ada di balik batas pengamatan kita. Sebagaimana pernah diungkapkan oleh Carl Sagan, kita adalah debu bintang yang berasal dari proses kosmik yang luar biasa, dan pemahaman ini seharusnya memotivasi kita untuk terus mencari dan belajar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kalian merasa terinspirasi dan ingin mendalami lebih jauh tentang keajaiban alam semesta, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Tuliskan komentar kalian di bawah mengenai apa yang paling membuat penasaran, dan apakah menurut kalian alam semesta itu terbatas atau tak terbatas? Sampai jumpa di video berikutnya, dan teruslah mengeksplorasi keajaiban alam semesta. Terima kasih telah menonton!